Hai inilah wajah baru pasar mebel gilingan baiklah perjalanan saya sore hari ini dimulai dari Masjid Raya Syed kota Solo target kita hari ini adalah pasar mebel gilingan yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Raya ini sambil menikmati kemacetan lalu lintas karena proyek piadu gilingan tidak kunjung selesai ya pasar mebel dan Masjid Raya Syed Syed sama-sama di jalan Ayani kota Solo lokasinya sekitar 100 meter sebelah timur Masjid Syed Syed yuk meluncur ke lokasi pasar mebel inilah penampakan pasar mebel kota Solo sekarang dibangun tiga lantai dan megah modern sejarahnya pasar mebel ini bermula dari para pengerajin mebel kayu yang mengelar dagangannya di sini di kawasan Kampung Pipes Kulon Kelurahan Gilingan Banyarsari kota Solo para pedagang dan pengerajin mebel kayu ini sudah menempati lokasi ini sejak tahun 1970-an masyarakat Solo mengenal tempat ini sebagai pasar mebel ngempel karena lokasinya tidak jauh dari perempatan atau pasar ngempel jadi yang disebut pasar mebel bibis pasar mebel ngempel atau pasar mebel gilingan itu adalah saham dan sekarang dibangun atau direnovasi oleh pemerintah kota Solo menjadi Sentra IKM Kayu Gilingan Sentra Industri Kecil dan Menengah Kota Solo di pasar mebel gilingan yang sekarang menjadi IKM Kayu hanya mampu menampung sekitar 20 pengusaha yang lolos kurasi atau bahasa sederhananya lolos penilaian dan persyaratan tertentu sedang para pengerajin kayu yang tidak lolos kurasi dan belum memiliki tempat usaha sendiri diberi tempat di pasar mebel baru di Expo Mojo belakang kampus UNS pasar mebel gilingan atau lebih dikenal dengan nama pasar mebel ngempel sekarang ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang cukup baik seperti showroom dan penunjang marketing yang lainnya juga fasilitas produksi yang lebih modern namun tetap mengacu pada kelas IKM bukan kelas pabrik besar ya lebih detailnya akan saya update bila pasar ini sudah dibuka untuk itu jangan lupa subscribe channel ini agar selalu mendapatkan update hal perkembangan kota Solo sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati